talak itu tidak bisa dijatuhkan seketika punya nilai lebih daripada satu sebelum itu ini ada pentanyaan mendesak yang disampaikan pada kami tadi dalam waktu jeda saking mendesaknya langsung dikasih tulisan huruf besar semua ya, talak 3 baik kita jawab Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam ini kisah saja ya tapi ini nyata suami saya mengatakan talak satu kepada saya pada saat emosi lelah setelah pulang kerja ya lelah si lelah tapi kan gak harus bilang talak saya pikir dulu-dulu gak ada orang lelah langsung bilang talak Allah lelah nih mas ini, apa-apa, talak kok gak begitu belum matangga ya, sebelumnya kita berantem nah ini dia ibu ini sebetulnya mau rumah tangga apa mau main tinyo kan rumah tangga mau buat sakinah mau ada rahma bukan untuk berselisih ya kita lihat dulu dah baik lalu jam kemudian saya memaksa suami untuk mengatakan talak 3 di suami pulang lelah sebelumnya berselisih kemudian baik setelah itu suami mengatakan talak mungkin karena kesal lalu 2 jam kemudian 2 jam kemudian setelah berselisih 2 jam kemudian saya memaksa suami ya istinya paksa suami untuk mengatakan talak 3 baik dan suami saya mengatakan talak 3 dalam keadaan emosi dan tertekan setelah membaik kami menyesal suami berkata tidak ada niat untuk mentalak 3 itu terjadi atas dasar tekanan dan paksaan dari istri baik pertanyaan sudah berapakah talak yang jatuh kepada saya baik jika suami mentalak saya 2 kali padahal belum ada rujuk sama sekali baik tolong dijawab ya ustad dengan jelas agar saya paham dan memperbaiki rumah tangga saya senang dengan kalimat terakhir saya senang sekali saya senang dengan pertanyaan ini karena ketika pertanyaan ini ditanyakan diajukan itu tandanya anda memang ingin berislah ingin mendapat kebaikan dari Allah itu yang paling baik ada Al-Quran di surah keempat So'an Nisa ayat 35 yang bertanya ini yang bertanya ini yang menyampaikan pada kami buka Quran surah keempat Al-Quran Nisa ayat 35 paling kiri di pertengahan Allah menyampaikan jika dalam rumah tangga kalian khawatir ada perdebatan yang gak bisa diselesaikan sehingga berdampak pada perpecah belahnya rumah tangga maka kalau gak bisa menyelesaikan sendiri maka undang atau tanyakan pada orang bijak hakaman orang bijak orang paham hukum orang bisa memberikan solusi bukan curhat pada orang yang menambah masalah awas ini rumus di rumah tangga kalau sedang punya masalah ibu khususnya jangan curhat pada orang yang bisa menambah persoalan cari orang yang bisa memberikan solusi boleh cerita boleh cerita tapi bukan pada orang yang bisa hanya berbagi cerita pada orang lain apalagi media sosial hati-hati cuma ditulis bikin status kamu tidak seperti aku kira tuliskan tungguin komen itu cuma nyebar sendiri nanti begitu masalah selesai gak bisa dirawat tungguin komen datang-datang celing maghrib ada kunawan ucu kenapa gitu kan gak lucu baik teruskan ke sini kembali ke sini kemudian kalau sudah seperti itu lihat kalimatnya in yurida uslaha in yurida uslaha yuathakillahu baynahuma jika keduanya ingin islah memperbaiki ingin lebih baik lagi ingin lebih mulia lagi ingin Allah rida maka Allah akan berikan petunjuk kepada keduanya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya maka syarat yang pertama sebelum saya jawab ini pada yang bertanya niatkanlah untuk memperbaiki diri dulu jangan sekedar mendapatkan jawaban kalau sudah niatnya benar ingin mendapatkan rida Allah ingin memperbaiki insya Allah akan lebih mudah jalannya untuk diperbaiki dan untuk mendapatkan kenikmatan lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui maka baru kita bicara kepada hukum ini dulu perbaiki niat kalau niatnya benar kata Allah saya akan beri jalan supaya rumah tangganya lebih indah lebih nyaman lebih samarah dibandingkan persoalan-persoalan sebelumnya baik maka hukumnya yang pertama yang pertama talak itu tidak bisa dijatuhkan seketika punya nilai lebih daripada satu itu punya jeda punya interval misalnya kalau dijatuhkan misalnya keluar dari kalimat seorang suami saya talak kamu saat ini mau diucapkan saya talak sepuluh kali saya talak tiga kali saya talak sepanjang gunung saya talak misalnya dari Sabang sampai Merauke saya talak seluas semudera tetap jatuhnya satu jatuhnya satu kapan satu itu kemudian prosesnya tiga kali masa suci ditalak dalam keadaan suci misalnya kemudian dia head sekali dan yang kedua lagi head lagi yang ketiga kemudian head lagi suci pada yang ketiga kali baru itu batas terakhirnya nah talak ketika diberikan ini yang pertama disebut talak raj'i raj'i itu dari kata rujua berpeluang balik jadi sebetulnya talak itu bukan untuk memisahkan asalnya tapi untuk merenungkan supaya memperbaiki hubungan keluarga ini banyak orang salah persepsi ya Allah itu saking sayang dengan rumah tangga jangan pisah jangan pisah jangan pisah makanya ketika diberikan talak yang pertama sulit ini gak bisa diselesaikan talak talak pertama ini disebut rujuk motivasi talaknya untuk berfikir supaya rujuk lagi bukan supaya pisah apalagi saat talak yang pertama ini sengaja berbuat onar supaya pisah betulan tidak renungkan dulu ini sejalan gak bener gak di rumah tangga nih ya ada gak rasa cinta nih dalam saat sekali masa suci ada gak perhatian nanya gak kan ada gak peluang untuk diskusi terbuka gak untuk bicara untuk merbaiki diri itu disebut rujuk namanya kalau dalam masa itu tiba-tiba ada ungkapan maaf-maaf aku rasanya berbuat banyak kesalahan kemarin atau ada rasa rindu tiba-tiba gak keluar kata-kata itu tiba-tiba malamnya berhubungan misalnya dengan berhubungan itu selesai gak ada akad gak ada macam-macam talaknya gak berlaku lagi selesai disitu ya talak pertamanya selesai dan rujuk dia disitu ya cukup dengan mengucapkan misalnya kita rujuk lagi atau tanpa kalimat itu cuma berhubungan malam harinya begitu berhubungan selesai ini memang agak unik katanya kesal tapi berhubungan bukan itu tandanya masih sayang ya tanda sayang ada tanda cinta sudah begitu berhubungan selesai talaknya selesai tuntas rujuk lagi rujuk gak berlaku talak paham ya gak berlaku hukum disini jadi masanya tiga kali masa suci kalau tiga kali ini gak ada sama sekali memang dia abai ternyata bermaksiat di belakang istrinya misalnya atau istrinya bermaksiat di belakang suaminya ya memang seperti itu gak bisa disatukan gak ada sayang gak ada tanda cuek macam-macam dan sebagainya bahkan melarang untuk taklim melarang untuk sholat macam-macam misal dalam masa suci ini tiga kali gak ada apa-apa perempuan bebas bebas disini nanti ada hukum-hukum apakah mengembalikan iwan atau lainnya tinggal diproses secara administratif tapi kalau suami dalam masa tiga kali suci ini ya dia berkini untuk rujuk dan dia menyatakan ingin memperbaiki diri makanya kalau ada hal seperti itu boleh undang orang tuanya atau paman atau orang bijak atau ustaz minta mediasi apa yang kurang-kurang pertemukan dan berniat memperbaiki kata Allah kalau niat memperbaiki saya bimbing tapi kalau semua merasa benar dan merasa sempurna gak akan pernah selesai ingat ya di rumah tangga itu pasti dua-duanya punya kekurangan karena manusia yang sempurna itu cuma malaikat sering katakan itu Quran surah ke-66 ayat ke-6 malaikat itu sempurna gak kenal maksiat malaikat makhluk benar gak kenal salah setan makhluk salah gak kenal benar kita ini manusia malaikat bukan setan never gak pernah jadi setan gak akan pernah kita mau jadi setan bukan malaikat karena itu kalau salah memang manusia dan itu menandakan bukan malaikat makanya kita salah untuk membedakan kita dengan setan kita tobat setan gak tobat itu aja tandanya jadi kalau di rumah tangga ada suami salah wajar karena suami bukan malaikat tapi untuk membedakan suami dengan setan suami tobat memperbaiki diri itu caranya istri salah wajar ya istri bukan malaikat mau dituntut sempurna gak akan mungkin kalau pengennya nikah sama malaikat sana tapi malaikat gak punya hasrat gak ada nafsu gak ada macam-macam tugasnya itu sempurna selesai ya gak ada fungsinya taitan dengan hasrat seksual dan sebagainya gak ada kosong makanya kalau istri berbuat salah ya itu tandanya manusia masya Allah mama manusia seutuhnya masya Allah kok apa-apa tahu barusan salah ya tapi untuk membedakan perempuan dengan setan ketika salah maka dia bertobat setan tidak gampang sebetulnya nah ini suami dengan istri kalau ada salah merenung oh mungkin dari kesalahan ini Allah ingin menyempurnakan sifat-sifat kemuliaan kita untuk belajar lebih baik lagi kadang-kadang kan kenikmatan itu lahir setelah ada kesulitan-kesulitan coba antum kan lari-lari capek kan wah aduh kasih teh tubruk aja teh tubruk tuh teh tubrukkin air tubrukkin sama teh jadi tuh kasih gula dikit yang biasanya gak minum jadi enak tuh minum enak biasanya pengen ini pengen itu kasih air putih aja enak luar biasa ya enak gitu kenapa? karena ada keletihan setelah itu mendapatkan kenikmatan makanya yusrun lahir setelah ada usrun inna ma'al usri yusra di rumah tangga tuh kalau udah ribut-ribut-ribut setelah itu senyum jadi enak senyumnya itu nikmat jadi canda jadi macam-macam dan sebagainya ya yaudah pak kita baikan yaudah papa sekarang mau kemana? ke hatimu udah udah itu enak aja ya ya nah jadi seperti itulah ya jadi wajar kalau ada persoalan yang kedua jangan sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini karena ada tiga hal ya talatatun ada tiga persoalan jidduhun dan jiddun candanya itu jadi serius serius ya serius candanya serius ya diantaranya apa? ada nikah ada talak ada nikah ada talak makanya jangan bercanda dengan hal-hal talak bisa jadi serius ya jadi serius termasuk dengan pernikahan ini yang saya ingatkan juga sinetron-sinetron itu hati-hati kalau akad-akad nikah itu mesti dibiaskan kalimatnya jangan disempurnakan itu kalau kemudian dia ucapkan dengan sempurna saya nikahkan kau dengan sikulan-sikulan dengan anak saya segini dan saya terima nikahnya benar kemudian walinya benar terkenanya ada semua jadi itu jadi ya kan sama dengan talak seperti ini jadi saya percepat ini hukumnya tidak berlaku talak tiga tidak berlaku talak pertama jatuh dia hukumnya kalau diungkapkan dengan perasaan sadar dengan benar kalau pun nanti emosi dan sebagainya dipancing pada hal-hal seperti ini ya kalau sedang emosi sedang marah duduk kata nabi kalau berdiri duduk kalau sedang beraktifitas diam dulu supaya tenang kalau sedang berdiri duduk jangan berselisih dulu marah-marah ini marah diam dulu makanya nabi itu kalau ada persoalan di rumah tangga diam didiamkan dulu syedah ansyah diam dulu supaya berfikir semua sebab kalau sedang marah bicara pasti keluarnya kasar kasar keluarnya kalau sedang marah tangan bergerak pasti kasar kencang seperti itu kemana-mana nantinya diam dulu itu rumusnya hebat di islam cuman di islam silahkan buka cuman di islam cek di setiap keadaan setiap kepercayaan gak ada kaedah-kaedah itu ini urusan-urusan kaedah ya dan urusan nilai silahkan sedang berdiri duduk sedang duduk berbaring tiduran dulu aja supaya lebih tenang dulu ya kalau belum mampu juga wudhu ya amarah itu kan api api itu setan padamkan dengan air wudhu tenang ya jelas ya bukan dengan pohon sengon wudhu wudhu sudah saya kira telesai jawabannya jadi sekarang yang bertanya pulang ke rumah istighfar ya malam sholat bersama-sama suami jadi imam istri jadi makmum minta rida Allah subhanahu wa ta'ala minta bimbingan Allah insyaAllah setelah itu rumah tangga dalam keadaan damai dan tenang insyaAllah ya selamat menikmati